Halo pemirsa cukup pedas, senang sekali saya Adelsana Sution kembali menyapa pemirsa di rumah mungkin kali ini sedikit berbeda karena saya berada di store kedua The Harvest terbaru yaitu di jalan K.H.J. Ahmad Dalan dan kali ini saya tidak sendiri karena saya bersama Bapak CEO The Harvest Group yaitu Bapak Elison Manali Bapak selamat siang, apa kabar Bapak? Terima kasih sudah memambil Ini kali keberapa Bapak, ke Kota Palembang? Kalau ke Palembang saya sudah sering sebenarnya, kalau itu kali keberapa sudah tidak apa Oh berarti sudah sering ya ke Palembang ya Bapak? Boleh flashback sedikit nih Pak, boleh gak ceritain sedikit tentang The Harvest yang bisa berdiri sampai sekarang nih Pak? Iya Mungkin nih, kita sharing kilas balik dulu ya Harvest itu berdiri tahun 2004 Ya di toko pertama waktu itu ada di Jakarta Tepatnya Jakarta Selatan di Jalan Senopati Iya Itu awal toko pertama Kemudian berkembang satu, dua, tiga toko Dan saat itu sebenarnya pendirinya, foundernya Itu adalah salah satu orang past riset di salah satu hotel bintang lima di Jakarta Jadi dia melihat adanya peluang, kesempatan Kalau orang cari kek dulu, kan selalu di hotel Iya benar Kenapa? Karena rasanya paling enak lah ya Karena bahan-bahannya kaya new Kemudian rasanya juga benar-benar kalau di compare sama topik biasa Di hotel pasti rasanya lebih enak Cuman yang jadi tantangan waktu itu Harganya itu gak affordable Benar Jadi akhirnya si founder ini keluar dari hotel tersebut Kemudian mendirikan langkah Untuk warna yang pertama Yang saya bilang tadi di Senopati Sampai sekarang kita udah berusia 19 tahun Iya benar Dan sekarang di Palembang ini kita buka toko kita yang ke-90 Jadi kurang lebih itu Oh berarti yang di Palembang yang store kedua ini yang ke-90 ya pak? Ke-90 Untuk store kedua ini berapa lama sih pak proses pembangunan yang bisa beroperasi sampai sekarang? Iya Kalau pembangunan Biasanya kami itu membangun toko Tidak lebih dari 2 bulan Jadi 60 hari Termasuk online ini Oh dari pencarian lahan itu ya pak? Iya Jadi kalau Elsa lihat Kebetulan ini kan dulu ada gedung ya Jadi ibaratnya direnovasi Di touch up, dirubah Nah itu malah kurang dari 2 bulan Untuk ini ya pak? Untuk ini Itu ada tenggat emang ditenggatin 60 hari atau ngalur aja pak? Nah biasanya kita punya target itu 3 bulan 3 bulan itu dari scratch ya dari tanah Kemudian berdiri bangunan jadi 3 bulan Kenapa? Karena kita sudah punya satu tim Jadi satu tim yang memang sudah terbiasa dan memiliki kecepatan memang untuk bangun Jadi kita sudah ada planning Planningnya 1 tahun bangun berapa Kemudian di lahan yang kosong atau ruko atau lahan yang bangunan sudah ada kita renovasi Biasanya mereka sudah tahu persis ya Oh ya Jadi sudah cukup Profesional ya pak? Profesional ya Benar Jadi saya terjun memimpin company ini Jadi ini dibawah PT Monskopus Indonesia Jadi 2019 saya melihat pada saat 2019 kan dari 2004 ke 2019 Itu sudah 15 tahun saat itu 15 tahun saat itu Dan awal berdiri Katakan kalau customer loyal Itu kan umurnya kurang lebih 25 Ya benar 15 tahun berlalu Berarti dia umurnya 45-50 tahun Ya Sudah pasti model yang dibuat tokonya Itu model yang seleranya orang zaman itu Ya benar Kemudian kita lihat perkembangannya sosial media Ada instagram Ada tiktok Terus orang lebih ke Lebih seneng mengaktualisasikan diri mereka lewat adanya pergaulan Hal-hal yang trendy Nah makanya Saat itu kita coba adakan research di 2019 Kita tanya ke customer Yang kebetulan customer kita itu Kebanyakan memang wanita 78% itu kita female Ya Jadi kita lakukan research Mereka tanya Kalau seandainya toko mau kita Rubah Kira-kira warna apa Yang mereka sukai Oh Karena dulu kan kalau Elsa ngeliat kan toko kita itu Kesannya gelap Black Bull Terus kemudian Ternyata dari mereka Keluar satu Apa Usulan Warnanya Terus gold Pink Makanya Bener-bener kelihatan Pink kecewek banget ya pak Sebenernya itu dari 2019 Sudah direncanain Ya sudah direncanakan Model research sudah ada Model tokonya juga sudah jadi Nah 2020 Bulan Maret Iya Kita buka toko pertama yang New New look seperti ini Saat pandemi itu sih Oh itu di kota mana pak? Di Jakarta Oh Di Jalan Jepaka Putih Ternyata sangat well accepted Meskipun saat itu adalah pandemi Iya Iya Nah Terus akhirnya 2020 Kita touch up beberapa toko Nah toko yang baru berdiri Sudah pakai model yang baru Oh Nah Harpes yang pertama di Palembang Di Jalan Sudirman 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 ada menu-menu nanti ada steak, ada pasta berarti sama seperti ini ya pak sama seperti ini pinkie banget untuk ya untuk dalam grand opening ini pak The Herpes menyediain penawaran apa aja nih pak iya kalau sebenarnya setiap opening kita ada beberapa penawaran khusus ada buy product, get free product kemudian ada beberapa untuk trade member ada beberapa poin terus ada juga harga khusus kalau gak salah di rotinya juga ada di cake nya juga ada saya rasa ada nanti boleh diperjelas dengan pikir-pikir kita iya bener pak tadi saya lihat juga di depan katanya ada gratis kopi ya pak iya bener itu untuk satu bulan ya pak jadi buat kalian yang datang kesini itu asik banget karena bakal dapat free kopi setiap pembelian kesini ya pak oh iya pak kalau The Herpes ini dia cuma jual di tempat atau bisa beli online pak bisa beli online jadi kita selain orang datang offline kita juga bisa pakai eksternal online eksternal online karena kayak Grab, Gojek, Shopee Food kita bisa dan juga bisa pakai kita punya aplikasi oh The Herpes punya aplikasi iya kita punya aplikasi yang keuntungannya adalah harganya pasis kayak harga offline oh gak ada biaya tambahan kayak yang di aplikasi lain itu ya pak jadi kalau mau lebih hemat ya pakai aplikasi kita aplikasi itu available semua di seluruh store ya iya termasuk paling pak oh dan juga kita ada member kita ada membership tanpa dibungut biaya apapun hanya download di website data kemudian di daftar disitu nanti setiap pembelian kita berikan poin nah poinnya bisa ditukar dengan produk juga dengan merchandise biasanya ada beberapa penawaran merchandise juga itu dengar The Herpes menyediain promo banyak banget yang menarik buat membership The Herpes Cake ini kalian gak tertarik apa untuk jadi membership di The Herpes ini lanjut pak untuk aplikasi The Herpes itu udah berjalan berapa lama pak? baru atau udah dari awal ada The Herpes? sebenarnya sudah kalau kita dari aplikasi itu dari 2021 akhir ya itu udah ada aplikasi ya pak? iya sudah ada aplikasi itu nasional? sudah jalan? sudah jalan keren banget gak tuh sudah berjalan untuk nasional misal nih pak saya punya temen nih di Jakarta saya mau beliin dia itu bisa gak lewat aplikasi? sangat bisa oh bisa ya pak? bisa jadi mau kita kan ada online juga online aplikasi misalnya Elsa punya temen di Bandung iya iya bisa aja lewat aplikasi kita atau nanti lewat call center kita ada call center kita oh untuk call center yang di The Herpes daerah sana ya pak? iya ada ada nomor call center kita itu kita punya satu online khusus nanti hubungin kesana tinggal bilang mau dikirim kemana nanti oleh call center kami akan di-dispatch ke toko tempat terdekat produk yang saya mau pilih oh keren banget pemirsa tuh jadi buat kalian yang punya temen di luar kota itu gak usah takut lagi kalau mau beliin The Herpes buat kado ulang tahun atau cake ulang tahun mereka lanjut nih pak terakhir sebelum berakhir nih pak ada gak pesan-pesan buat anak muda yang takut atau bahasanya itu insecure nih pak mau buka usaha oke sebenernya begini kalau untuk temen-temen ya anak-anak muda kemudian orang-orang yang mau sedang berusaha untuk memulai bisnis pertama itu jangan pernah ragu supaya gak ragu mau gak mau hal yang harus dilakukan adalah kenali dulu market produk apa yang mau kita jual itu dulu terus marketnya siapa jadi mesti jelas dulu jadi jangan oh saya mau usahain tapi gak jelas oh iya mesti diperjelas adalah oh saya mau usaha produknya untuk market siapa marketnya juga usaha tahu bahwa marketnya ini produk yang mau dibuat adalah A bisa sudah tahu nah kemudian baru bandingkan apakah ada produk kategori sejenis di di pasaran kalau ada kita lakukan riset ya kan oh kekuatannya produk lain itu apa misalnya apakah dari sisi harga atau dari sisi servis atau dari sisi katakan variasi misalnya variasi produk yang dia mengatawarkan berbagai aspek sampai kemudian ketemu bahwa oh kita ketemu marketnya adalah kita katakan target marketnya adalah sosial ekonomi statusnya A B C D D kemudian produknya adalah ini harganya kita buat seperti ini keunggulan lain yang kami miliki oleh kompetisi adalah ini nah baru kita mulai ekskusi nah terus kemudian kedua biasanya itu kan kalau anak muda bilang waduh mau bisnis tapi dana saya terbaras ya bener itu pak ya kan nah ingat bahwa sekarang itu gak zaman kita usaha seorang diri kan sekarang itu zamannya kolaborasi iya bener jadi makanya selagi muda terbanyak temen terbanyak networking relasi ya pak relasi jadi supaya apa oh nanti misalnya saya punya kemampuan finansial tapi saya gak punya skill misalnya Elsa punya skill kan bisa dikombinasikan misalnya ada teman lagi satu dia punya property atau dia punya kebisaan lain nah ini menjadi satu gabungan yang penting konsepnya ada dulu setelah konsep ada yang saya bilang tadi oh marketnya ditentukan produknya apa strateginya apa nah baru kita masing-masing mengambil perang nah saya rasa itu dan jangan berpikir kok semua mulanya harus besar enggak mulai dari kecil dijalanin nikmati prosesnya gak usah mikir desinasiatnya jadi karena apa begitu kita nikmati kita jadi punya passion kita punya hasrat kesabaran perseverance keteguan untuk bener-bener melakoni sampai kita akhirnya boleh dibilang kita bisa hafal lah proses ini bagaimana menanginnya kalau ada masalah ini seperti apa nah itu saya rasa itu pak jadi saya rasa tadi ya tentukan tentukan konsepnya kemudian berkolaborasi apabila memungkinkan kolaborasi kemudian ketiga pelajarin apa yang kita lakukan menjadi passion sehingga itu berarti tentukan passion terus konsisten ya pak iya jadi yang perlu di highlight dari pesan dari pak Edison Manalu tadi yang pertama itu jangan ragu ya pak jangan ragu yang kedua tentuin market kalian atau passion kalian dan yang ketiga itu harus konsisten ya pak bener ini pak sebelum nutup agak kepo nih pak selama bapak bapak CEO The Harvest ada gak bapak mengalami kegagalan maksudnya kegagalan cerita kayak bapak itu cuman punya dua pilihan tutup atau sempet ada pikiran tutup gak gitu pak iya gak ada jadi gini kalau dibilang orang gak pernah gagal itu gak mungkin bener gagal itu ada cuma bagaimana kita bereaksi terhadap kegagalan kalau menurut saya gagal itu sebenarnya adalah bagian dari pembelajaran jadi jangan oh gagal terus kita hanya perlu kegagalan itu enggak gagal itu kenapa gagal itu ada karena ada sukses iya kan di dunia ini selalu ada yin yang jadi kesetaraan keseimbangan kalau ada gagal kenapa kan ada sukses ada takut karena apa ada berani jadi menurut saya gagal itu bagian dari sukses bagian dari perjalanan bagian dari perjalanan bagian dari perjalanan adalah you are what you think. Jadi kita itu apa yang kita pikirin. Kalau kita berpikir gagal, ya gagal hasilnya. Tapi kalau kita berpikirnya, oh saya sukses, sukses. Karena itu yang kita yakini. Kan ada ucapan adalah dua. Dia sukses. Itu artinya you are what you think. Jadi kalian itu apa yang kalian pikirin. Jadi begitu. Berarti tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan ya Pak? Iya pasti. Jadi yang perlu di highlight tadi dari omongan Pak Elison adalah tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan. Baik, terima kasih. Saya akhiri Podcast Cukup Pedes bersama Bapak Di CEO Hairfast Group Bapak Elison Manalo. Terima kasih Bapak.